Inilah dia aplikasi perekam layar terbaik yang banyak digunakan teman-teman para konten kreator atau youtuber pemula untuk merekam layar tutorial di Android Hai 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 berjumpa lagi di channel Megahirpawati dalam video kali ini aku mau sharing kembali kepada teman-teman tentang sebuah aplikasi perekam layar yang bisa kita gunakan untuk merekam layar di smartphone atau di Android kita Aplikasi ini bisa kalian dapatkan dengan cara mendownloadnya di aplikasi Playstore langsung saja masuk ke aplikasi rekam layar ini dan untuk pengaturannya kalian bisa ikuti langkah-langkahnya di video ini disini untuk kontrol pengaturan jeda kalian bisa pilih waktunya tiga detik dan untuk mesin lanjutan klik disini mesin lanjutan mendukung jeda lalu untuk tombol ajaib bisa kalian skip tidak perlu diatur lagi dan untuk selanjutnya ketika berhenti merekam ketika layar mati centang saja atau tarik dia jadi biru berhenti ketika ada notifikasi ya bisa lalu disini lalu disini pause recording what the screen of tidak usah dan disini untuk format bisa bebas kalian pilih yang mana saja lalu untuk penyimpanan bisa kalian ketikan saja untuk nama file-nya dan ukuran layar aku pilih disini 1280x720 untuk resolusi video di YouTube atau kalian juga bisa menggunakan gunakan resolusi resolusi layar handphone atau smartphone kalian untuk terlotasi layar kalian pilih otomatis untuk blitz rata-rata 8mbps untuk frame rata-rata 60fps pengkodian video H264 disini bisa merekam audio suara dengan mikrofon bawaan perekam layar ini untuk bit rata-rata audio 128 kbs dan tiket sampel audio 44100 untuk saluran kalian pilih saja mono bisa juga untuk stereo sumber suara bisa kalian pilih saja sumber mikrofon bawaan pilih untuk mengaktifkan sentuhan atau kalian harus terhubung dengan opsi pengembang lalu disini buat file otomatis 100mb ketika kalian merekam layar untuk penyimpanan kalian bisa simpan di internal atau kartu SD kalian untuk pengaturan hanfaran kalian bisa skip saja kalian menggunakan logo bisa atau tidak juga bisa tidak ada pengaruhnya kalau untuk format dan kualitas kalian pilih jpg 90% atau yang paling besar juga enggak masalah untuk bahasa kalian pilih saja bahasa yang kalian sukai kalau saya pilihnya bahasa Indonesia ada juga bahasa Inggris dan bahasa lainnya lalu disini setelah perekam setelah hasil rekam layar itu bisa kita potong atau pangkas dan disini untuk perekam layarnya versi 1267 aplikasi layar atau perekam layar ini sangat banyak digunakan oleh youtuber pemula yang memiliki konten tutorial aplikasi perekam layar ini sangat mudah juga digunakan jadi aku sangat rekomendasi buat kalian teman-teman pemula yang membuat konten-konten tutorial yang harus menggunakan aplikasi perekam layar inilah dia aplikasi screen recorder atau rekam layar terbaik yang sangat banyak digunakan para konten kreator sekian dulu dari saya semoga bermanfaat sampai bertemu di video selanjutnya ya jangan lupa like komen dan subscribe ya terimakasih ya terimakasih ya terimakasih Terima kasih.